Partai politik yang pertama kalinya mendaftar para bacaleknya yaitu Partai Nasional Demokrat atau NASDEM. Selanjutnya disusul oleh Partai Amanat Nasional atau PAN, Partai Kedilan Sosial atau PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra, serta Partai Hanura. Seluruh berkas pencalonan yang diserahkan kepada KPUD Kabupaten Karimun, 6 partai politik diantaranya dinyatakan telah lengkap, serta persyaratan bakal calonnya langsung diverifikasi oleh tim pendaftaran bakal calon legislatif. Di sela-sela menerima para bacalek tersebut, Ketua KPUD Kabupaten Karimun mengatakan, pada saat ini partai politik baru mendaftarkan bacaleknya masing-masing. Ketua KPUD Karimun sangat berharap tidak adanya permasalahan teknisi atau human error yang dapat mengganggu tahapan verifikasi syarat bakal calon. Apabila seluruh berkas tidak lengkap, maka otomatis berkasnya ditolak atau tidak diterima dan meminta untuk diperbaiki. Di mana tim KPUD Karimun sendiri akan memverifikasi syarat bakal calon, mulai dari izazah, SKCK, surat keterangan kesehatan, serta persyaratan lainnya yang bersifat mencakup individu setiap bakal calon peserta caleg. Tim Liputan Dayaman TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.